Terima kasih. Terima kasih sebelumnya buat semua teman-teman yang udah nyamatin waktunya untuk belajar sama aku di sini. Dan terima kasih juga buat tim Lezing yang udah ngasih aku kesempatan untuk bagi sedikit apa yang aku tahu buat teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini aku di sini akan ngejelasin tentang basic coloring technique atau basic mewarnai, teknik mewarnai yang dasar. Sebelumnya, kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan semuanya, nama aku Farahima Syahida. Pekerjaan aku sekarang ini adalah freelance illustrator. Dan aku baru jalan sekitar dua tahunan di industri ini. Dan ini adalah beberapa karya aku yang udah aku kerjain di tahun kemarin. Itu ada cerita-ceritanya ini ada Hari Raya Untuk Yasmin. Terus ada bendisi bambu loreng. Terus ini ada bagar sidak. Dan ada low dan layang-layang. Dan masih ada beberapa cerita-cerita lain yang udah aku ilustrasiin di tahun kemarin. Nah, karena perkenalannya udah selesai. Oh, BTW aku orang Jakarta ya. Di sini ada yang orang Jakarta juga agak satu-satunya silih kita. Oke, berarti kita samaan ya. Yang sama-sama dari Jakarta abang semuanya. Nah, kita langsung mulai materi aja ya. Nah, perbahagiaan udah selesai. Nah, terutama sebelum kita masuk ke tahapan yang lebih dalam lagi untuk basic mewarnai itu udah pasti kita harus kenal sama warna itu sendiri. Karena sebenarnya warna itu tuh ada banyak banget jenisnya. Dan kalau misalnya kita paham tentang ilmu dasar dari warna itu akan mudah bagi kita untuk nanti ngewarnain gambar kita selanjutnya. Nah, ini ketutupan sama ini ya? Gambar ini? Yang pertama di teori warna itu ada warna primer yang kita semua pasti udah pada tau kan ya warna primer itu apaan. Warna primer itu kalau misalnya dijabarin lagi dengan lebih rinci itu adalah warna induk atau warna inti dari keseluruhan warna. Nah, jadi warna primer ini adalah warna yang dia bisa berdiri sendiri. Nggak perlu warna lain untuk mendapatkan warna itu. Pertama, kita tahu itu ada warna merah, terus ada warna biru, dan ada warna kuning. Bahkan tiga warna ini kita bisa menciptakan banyak warna lainnya. Lalu itu yang kedua ada warna sekunder. Nah, warna sekunder itu kalau dibahasakan lagi itu maksudnya adalah gabungan dari warna primer. Misalnya kayak merah dicampur dengan biru, itu ada warna U, lalu ada merah dicampur. Ini kursor aku kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Oke. Ada merah dicampur warna kuning itu jadinya warna oranye, terus ada warna biru, dicampur warna kuning, itu nanti akan jadi warna hijau. Nah, lalu yang ketiga itu adalah warna tersier. Apa itu warna tersier? Kalau kita jabarkan lebih detail lagi, warna tersier itu adalah gabungan dari warna primer dengan warna sekunder. Jadi, di sini misalnya kayak warna primernya merah, kita campurkan sama warna orange, jadinya merah yang cenderung oranye. Lalu nanti misalnya ada merah yang kita campurkan sama warna ungu, itu akan jadi warna merah yang cenderung keunggu-ungguan. Nah, ini contoh lagi ada yang warna biru. Kalau kita campur dengan warna ungu, dia akan jadi warna biru yang agak keunggu-unggu, nyerempek-nyerempek gitu. Lalu nanti kalau misalnya ada biru, kalau aku campur sama warna hijau, dia akan jadi warna toska. Ini yang bisa kita lihat ya, antara warna hijau, iya, biru juga, iya. Nah, itulah warna tersier, gabungan dari warna primer dan warna sekunder. Nah, lalu dari roda warna ini, bisa kita sebut biasanya itu adalah color wheel. Dan kalau misalnya di bahasa desainnya itu, warna-warna ini semua ini itu adalah namanya hue. Atau hue, biasanya kalau misalnya kalian udah pakai aplikasi digital untuk ilustrasi, itu biasanya ada pilihan hue itu maksudnya sama aja kayak warna, cuma itu kayak bahasa di orang-orang desain aja gitu. Nah, lalu setelah kita bisa menganalisis mana warna primer, mana warna sekunder, sekarang kita belajar untuk mengidentifikasi mana warna hangat dan mana warna yang dingin. Jadi, kalau misalnya hue, gampangnya itu untuk menandakan mana yang warna hangat, mana yang warna dingin itu, kita lihat aja dari komposisinya. kalau misalnya warna hangat itu dia senderung punya campuran warna kuning, orange, atau merah di dalamnya. Kayak misalnya hijau, yang ini kan lebih dominan ke kuning, terus ini ada warna kuning, orange, ini warna yang hangat. Sedangkan kalau misalnya warna yang dingin, itu adalah mengidentifikasikan warna dingin itu sebagai warna yang dia itu tercampur sama warna biru. Kayak ini misalnya, ini ungu, kan merah dengan biru, campuran ini ungu, ini biru keungu-unguan, ini yang biru, ini yang percampuran antara biru dengan hijau, ini yang hijau, yang warna birunya itu lebih kuat dibandingkan sama hijau yang sebelah sini. Jadi, dilihat dominan percampuran warnanya gitu, kalau aku biasanya. Nah, apa sih fungsinya kita tahu mana warna yang hangat, mana warna yang dingin itu, kalau itu menggunakan perbedaan warna dingin dan warna hangat itu, untuk bisa untuk nanti saat kita memberi highlight dan shadow di gambar kita, lalu nanti kita juga bisa menonjolkan gambar, objek utama yang ada di gambar kita. Kalau misalnya background kita sudah, kita pilih warnanya menggunakan warna-warna hangat, misalnya kita pakai objek utamanya itu menggunakan warna-warna yang dingin, jadi dia akan lebih menonjol. Begitu juga dengan kebalikannya. Kalau misalnya latarnya itu sudah dominan dengan warna-warna yang cenderung lebih dingin, aku akan menggunakan warna-warna yang hangat untuk menjadi warna di objek utamanya. selanjutnya kita juga akan mengenali dengan psikologi warna. Jadi kita tahu kan selama ini warna itu tuh sebenarnya punya makna dan filosofinya sendiri. Jadi dan warna-warna itu pun juga akan mempengaruhi dari ilustrasi yang kita gambar. Misalnya warna orange itu menandakan optimis, kuning menandakan itu adalah joy, fun, bahagia, green itu yang nature, harmoni, loyal, blue, yang confidence, power, trust, terus purple, yang mystery, spiritual, imagination, pink itu yang feminine, merah itu yang penuh dengan energi. Itu semua bisa mempengaruhi baik dari mood gambar kita, ataupun misalnya kita cuma mau gambar karakter aja. Kita dapat misalnya nanti teman-teman bakal dapat proyek nih, dapat proyek buku cerita. Dan di dalam bukunya itu teman-teman harus membuat beberapa karakter gitu. Nah dari briefnya itu sudah dijelaskan karakter A ini memiliki sifat yang feminine. Dia lemah-lembut, baik kepada semua orang. Nah itu kalau misalnya kalian buat karakternya cenderung dengan lebih warna pink, itu akan semakin menggambarkan sifat dari karakter itu tanpa harus kita baca gitu. Karakter itu tuh sebenarnya sifatnya apa? Nah jadi dari warna itu juga sudah bisa menggambarkan. Ini aku kasih contoh ya, gimana dari psikologi warna ini mempengaruhi desain karakter. Nah ini contohnya. Aku pakai dari desain ini dari Bogoboy kan ini, kita bisa lihat kelima-lima karakter utamanya itu mereka punya dominasi warna yang berbeda semua kan. Kayak tadi yang aku sudah sebut, orange itu optimis, hijau itu loyal, lucky, beruntung. Seperti ini karakter Gopal ini, dia loyal kepada Bogoboy, sahabatnya dia, dan dia juga penuh dengan keberuntungan. Lalu ada ini, si karakter Yaya yang dia itu lebih feminin, berkerudung. Kelihatannya kan jadi dengan tambahan sentuhan warna pink ini makin menunjukkan gitu, kalau dia tuh sifatnya seperti apa. Yaya yang dominan warna kuning, tanpa kita tahu ini maksudnya tuh karakternya, sifatnya kayak gimana. Dari warna yang mereka tonjolkan tuh kita udah tahu sifat mereka tuh seperti apa gitu. Nah seperti Feng yang tadi misterius gitu-gitu dengan warna yang dominan ungu. Nah itu, itulah gunanya psikologi warna. Jadi bisa membantu menunjukkan karakter dari warna-warna itu tadi. Nah ini kalau misalnya psikologi warna digunakan untuk membuat karakter. Ini aku kasih contoh lagi, kalau psikologi warna digunakan untuk membangun mood dari gambar kita, ilustrasi kita. Nah ini beberapa contoh, ada dari gambar aku, ada dari gambar orang lain juga. Yang di kanan ini, seperti teman-teman bisa lihat, itu aku banyak menggunakan warna-warna terang yang cerah seperti hijau yang nature terlihat tuh. Dan ada beberapa poin yang warnanya kuning, kecepatan, cerah-cerah ini tuh moodnya itu terbangunnya yang menyenangkan gitu, happy. Dan memang itulah yang mau aku sampaikan dari gambar ini. Ceritanya anak ini, anak skok, apa bahasa Indonesia ya, pramuka, yang dia tuh lagi menjelajah di depan gitu. Nah ini yang di tengah itu, warnanya biru dan karakternya itu lagi menangis, sedih, dan ini digambarkan, dan aku suka apa namanya, selain karakternya dia ini digambarkan sedih juga, lingkungan sekitarnya tuh mendukung dari warnanya, dari bunga-bunga yang digambarkan agak sedikit menunduk layu-layu ini tuh kayak makin mendukung emosi sedihnya gitu kan. Pernah kan kalian mendengar istilah mau hari biru, terus apa namanya, hariku yang biru itu kayak itu ungkapan kesedihan gitu. Nah itu warna biru juga bisa dipakai untuk membangun mood yang moody, mellow, itu tuh juga bisa. Nah ini yang digambar yang di kiri ini, gambar yang aku bikin sendiri, ini adalah gambar yang ceritanya, aku bikin dua karakter ini masuk ke dalam lorong waktu, yang mana lorong waktu itu kan adalah sesuatu yang imaginer banget ya, kita nggak pernah bisa lihat kayak gimana, kita nggak tahu juga itu bener ada apa, nggak, dan makanya aku pilih background si lorong waktunya ini menggunakan warna ungu, karena itu secara psikologi juga menunjukkan yang imaginary, lalu extrudus-strudus gitu. Selanjutnya ini adalah tentang saturation. Nah kalau misalnya kita jabarkan saturation itu adalah intensitas dari sebuah warna, bisa dijemput juga dengan tingkat kemurnian dari suatu warna. Dan gimana ya bahasa menjelaskannya? Ini tuh menunjukkan tingkat pigmentasi dari suatu warna. Ini bisa kita lihat di paling atas, saturation tertinggi itu adalah warna yang pigmentnya paling cool, paling ini, dia tidak tercampur warna apa-apa, hanya merah aja, kayak kalau misalnya bahasa gampangnya ya, saturation itu dari warna yang paling gonjreng sampai paling kusamnya dia. Jadi semakin tinggi saturationnya itu berarti warnanya itu semakin gonjreng, semakin murni, cuma merah, merah aja. Kalau misalnya ini contohnya kita pilih hijau, paling hijau, nanti semakin lama makin buram, kusam, 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 tercampur warna abu-abu, 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 hingga warna pigmentasinya itu akan hilang. Pure warna abu-abu, atau nanti putih, kalau misalnya warna merahnya ini lebih muda lagi, tidak semenyala ini, atau nanti misalnya warnanya merah marun, itu nanti di bawahnya dia juga akan, abu-abunya akan lebih gelap lagi. Pokoknya kalau kita ingat, ingat-ingat saturation itu tingkat kegonjrengan sampai kekusamannya dari suatu warna. Dan kalau misalnya ini, saturation itu untuk apa sih, ini juga bisa digunakan untuk menonjolkan objek mana yang mau kita highlight dari gambar kita. Misalnya di background dari gambar kita itu sudah yang warnanya, saturation-nya itu yang gak yang gonjreng-gonjreng banget gitu. Misalnya langit, warnanya birunya, biru langit kan gak terlalu biru banget kan. Agak pudar dikit. Nanti terus bawahnya ada rumputan, kita gak bikin yang warnanya hijau banget. Nanti berarti highlight karakter utama dari gambar kita itu warnanya harus yang gonjreng ini biar lebih ter-highlight, lebih menonjol, lebih menarik mata melihat gitu. Kalau misalnya warnanya itu dia dibedakan antara background sama objek utamanya. Kalau misalnya di aplikasi gambar yang kita pakai, ini misalnya kalau kita mau nge-pick warna untuk mewarnai itu, saturation itu dia pergerakannya itu dari kiri ke kanan ini. Ini yang tadi aku bilang. Kalau misalnya dia warnanya coklat, ini kan lebih cenderung ke coklat ya. Coklatnya ini misalnya di sini. Dia ini adalah coklat dengan pigmentasi full. Lalu nanti kalau misalnya satu resinnya kita rendahkan, rendahkan, dia akan semakin kusam ke labu, kusam, kusam, kusam. Di sini sudah mulai lebih dominan abu-abunya. Di sebelah sini nanti semakin hilang pigmentasi warnanya, pigmentasi warnanya semakin hilang hingga sampai ke sini. Di satu resinnya yang terandah itu dia warnanya sudah benar-benar nggak ada hingga warna abu-abu aja ya. Nanti kalau misalnya kita pakai warnanya coklatnya di sini, itu juga semakin kusam, 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 hingga warnanya benar-benar nggak ada pigmentnya itu. Nanti ini diwarna putih. Sedangkan kalau misalnya kita mau pakai warna coklat tua di sini, nanti semakin kusam, 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 abu-abunya juga akan sebaiknya di luar. Begitu kalau kita mau tahu pergerakan dari satu resinnya itu gimana kalau misalnya di aplikasi yang kita pakai. Ini adalah salah satu contoh dari gambar yang sudah aku naik turunkan satu resinnya. Nah, ini gambar aku, salah satu gambar aku yang di tengah ini adalah gambar yang aslinya. Yang memang aslinya begini warnanya. Nah, ini kan bisa kita lihat yang backgroundnya itu warna ungu-nya agak sedikit buram. Yang lebih buram dibandingkan dengan warna ungu dari si roketnya ini. Lalu, apa namanya, jadi walaupun backgroundnya sama-sama ungu, dan roketnya juga ungu, itu tuh masih tetap bisa terlihat, karena aku memainkan saturationnya tadi itu. Nah, ini juga dari efek cahaya yang cepat ini yang menunjukkan paket ini bergerak dengan cepat sama si batu planetnya ini kan juga sama-sama warna oranye. Tapi yang satu itu, aku pudarkan warnanya. Sedangkan yang batunya ini warnanya aku goncringkan dia, makanya dia lebih menonjol juga. Kalau yang misalnya yang di kanan ini, itu adalah gambar yang saturasinya sudah aku tingkatkan hampir full. Jadi, semua warnanya terlihat rebutan ingin menarik mata gitu. Ungunya goncring, yang di roket, yang di backgroundnya juga goncring, terus biru yang jadi highlight ini malah terlalu mendominasi jadinya juga. yang planet ini juga jadi nyaru sama backgroundnya, karena di sini terlihat sama-sama goncring juga. Sedangkan ini, yang di sebelah kiri, itu adalah contoh dari gambar yang saturasinya itu sudah aku kurangi. Gak maksimal, ini masih ada warnanya, karena kalau misalnya dia beneran dikurangi sampai full, itu bakal kayak black and white gitu gambarnya. Nah, ini karena saturasinya redup, itu jadinya semuanya agak kelihatan ada yang menonjol gitu. Ininya, semua warnanya gurung. Gak ada yang menunjukkan mana ini, gambar yang mau ditonjolkan, poin yang mau ditonjolkannya itu gak kelihatan gitu. Kalau misalnya, saturation ini juga, ini ya, bisa ngebantu kalian buat ngepik warna. Kalau misalnya, kalian lebih suka warna-warna yang pastel, itu biasanya akan, pasti kalian akan ngepik warna di sekitar sini-sini aja kan. Gak yang berani sampai ke sebelah sini, atau yang di terlalu gelap, terlalu banyak hitamnya gitu. Nah, kalau misalnya aku, biasanya kalau menggambar itu, lebih prefer suka ngepik warna di daerah sebelah sini untuk pilih warnanya. Jadi, dia gak terlalu gelap banget, ataupun gak terlalu goncring banget. Ini nyawa aja. Yang saturation. Nah, setelah itu, kita pindah ke value. Value itu adalah tingkat warna untuk menentukan kecerahan dari warna. Jadi, dia, kalau tadi saturation itu kan, dari goncring hingga pigment warnanya hilang. Dari goncring ke pesan. Kalau ini, dia dari paling terang, 100% terang itu adalah putih, dan paling gelap itu, 100% gelap itu adalah warna hitam. Jadi, ini contohnya ya, pergerakannya, kalau misalnya kita di aplikasi gambar yang kita pakai, untuk value itu, yang contohnya itu adalah ini, dari yang paling terang hingga ke yang gelap, dia di sebelah sini. Bisa kalian pakai, kalau misalnya yang warnanya ini nih. Kalau yang paling gelap itu, dia di sebelah sini, yang paling terang itu, bisa nanti kalian geser lagi sampai ke sebelah sini. naik-turung gini dia. Nah, ini akan aku kasih contoh. Oh, value itu bisa digunakan untuk apa sih? Kalau value itu, bisa kita gunakan untuk apa namanya, menghasil efek jarak dekat dari suatu gambar gitu. Jadi, kalau misalnya kita gambar, itu kan ada dari kompos, atau posisi dari suatu objek kayak misalnya ini. Di gambar aku yang sebelah kiri ini, kan ada yang posisi pohon yang jauh di sebelah sini, ada posisi pohon yang nggak terlalu jauh di sini, sama ada posisi pohon yang ter dekat. Itu warnanya kan beda kan, padahal sama-sama pohon gitu. Kalau misalnya, kalau misalnya valley itu, bisa menunjukkan jauh dekatnya itu. Ini juga yang saljunya ini, tanahnya yang bersalju ini, yang lebih dekat, lebih cerah warnanya, dibandingkan sama salju yang di belakang. ini adalah gambar yang sudah diperhitungkan value-nya. Jadi, kelihatan gitu, posisi objek pohonnya, mana yang lebih jauh, mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh, posisi tanahnya, mana yang lebih dekat. Dan value ini juga bisa menentukan mana yang arah datangnya cahaya, mana bayangan. Jadi, untuk menentukan lightning dan shadow-nya, seperti kalau di gambar yang di kiri ini, itu aku sumber cahayanya itu berasal dari yang ini bulan dan api unggunnya. Jadi, di yang sekitar bulan, bintang auroranya itu warnanya akan sedikit lebih cerah, dan yang karena ini jaraknya jauh, makanya cerahnya cuma sedikit. Ini yang paling dekat dengan kita sumber cahayanya itu dari api ini yang cahayanya itu lebih terang, jadi value-nya lebih terang, dan yang ini bagian shadow-nya yang tertutupi dan tidak terpapar cahaya ini yang warnanya juga digelapkan, jadi gunanya value itu bisa untuk positioning objek dari gambar kita dan juga membuat arah cahaya dan bayangannya itu jelas. nah ini kenapa aku contohkan gambar-gambar aku ini dijadikan hitam putih karena gambar yang baik itu adalah gambar yang ketika dia dihitam putihkan itu masih terlihat gambarnya itu seperti apa, jadi dia tidak nyaru kalau misalnya tadi aku yang ini gambar yang roket ini gambar yang roket tadi itu kan warnanya warna-warni gitu, kalau misalnya aku hitam putihkan itu menunjukkan kalau aku itu bermain value dengan lebih menonjolkan si karakter utamanya baik dari roketnya yang aku buat lebih gelap daripada backgroundnya lalu karakter utamanya yang warnanya lebih cerah daripada backgroundnya dan ini juga efek asap apinya itu juga warnanya lebih cerah kan jadi dia lebih menonjol daripada backgroundnya dan value-nya itu aku pakai untuk mempermainkan jarak ini misalnya dari POV kita mata kita menangkap gambar anak yang lagi kena roket ini itu dekat dengan kita makanya warnanya dia cerah warnanya dekat sedangkan kalau misalnya dia jaraknya jauh dari kita itu warnanya akan semakin gelap semakin gelap semakin gelap nah yang di gambar sebelah kiri ini juga ketika dihitam putihkan itu masih kelihatan mana tendanya mana saljunya mana salju yang lebih jauh mana pohon yang lebih dekat mana pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh mana pohon yang jaraknya jauh banget karena ini warnanya paling gelap dan anak-anaknya di sini juga aku gunakan warna-warna yang cerah karena apa namanya latar belakangnya sudah dominan warna gelap di sini gambar yang sebelah ini lalu di yang sebelah kanan ini ini juga gambar yang aku gunakan value-nya gede-gede banget gelap banget warnanya memang karena ini menunjukkan dia di bawah tanah lorong ruangan bawah tanah yang mana pasti itu suasananya gelap tapi gimana caranya aku membuat gambar yang ruangan itu gelap itu tetap terlihat ada raknya ada naganya di sini ada dus-dus di sini terus ada anak-anaknya yang memang warnanya gelap kan di sini tapi ketika dia terpapar cahaya cahaya dari senter anak yang paling depan ini cahaya itu menerangi badan anak pertama anak tengah karena dia tidak terpapar cahaya dia jadi lebih gelap anak yang di belakang ini karena dia terpapar cahaya dari pintu di belakang ini jadi dia cahayanya dapatnya di belakang dan lantai-lantai ini yang terpapar cahaya itu adalah yang dekat dengan ruangan di luar dudang ini dan yang terpapar cahaya dari senter kenapa harus terlihat walaupun di hitam putihkan seperti ini karena selain kita bisa menangkep mana posisi dari objek-objek dan arah cahaya dan bayangannya itu menata value itu bisa membantu teman-teman kita yang buta warna untuk melihat gambar kita walaupun dia tidak bisa membedakan beberapa pigment warna jadi walaupun mungkin walaupun warna yang ditangkap mereka itu ada beberapa yang pesamar tapi mereka tetap bisa membaca gambar kita menangkap cerita dari gambar kita karena value-nya itu kita mainkan jadi kalau misalnya aku setiap menggambar itu setiap memilih warna dari awal setiap memilih warna itu pasti aku sudah siapkan satu layer yang bisa melihat gambar kita jadi versi black and white jadi bisa kelihatan gambar aku ini value-nya sudah bagus atau belum yang jauhnya sudah kelihatan semakin jauh atau belum yang dekatnya itu warnanya kurang cerah atau sudah cukup cerah atau seperti ini yang apa namanya antara muka dengan badan itu warnanya sudah cukup berbeda atau belum itu biasanya sudah aku atur dari awal aku memilih warna dan untuk value itu sendiri untuk menentukan value itu sendiri yang posisi jarak jauh itu tadi yang aku ceritakan itu tuh pengaturannya itu beda gitu kalau misalnya sesuai dengan apa kalau aku biasanya sesuai dengan pagi atau siang malamnya gitu kalau misalnya yang aku pelajari tuh kalau gambar kita suasananya di malam hari semakin jauh jaraknya semakin besar value-nya jadi ini yang posisinya dekat dengan kita warnanya itu lebih cerah dibandingkan dengan yang warnanya lebih jauh makanya yang pohon-pohon ini dia semakin jauh ke belakang itu warnanya semakin gelap begitu juga dengan ini yang roket ini kan dia di luar angkasa kan gelap gitu jadi dia semakin jauh posisinya ini aku yang dititik di bawah ini aku bikin semakin gelap untuk menunjukkan kalau itulah titik terjauh dari gambar ini dan anak inilah titik terdekat dari gambar ini kalau misalnya yang di sebelah sini aku gak terlalu memainkan posisi ini ya ini aku memainkan value-nya cuma untuk cahaya sama bayangannya aja karena memang ini di dalam ruangan yang tertutup gak jaraknya gak terlalu bermain gitu jarak posisi-posisi objeknya itu kan jadi kalau malam itu malam atau gelap kalau misalnya gambar kita itu ada posisi yang jaraknya jauh atau dekat itu yang semakin jauh objeknya itu value-nya semakin tinggi semakin gelap semakin dekat dia value-nya semakin rendah atau dia semakin cerah berbeda dengan kalau kita mewarnai gambar dengan situasi yang cerah seperti ini ini gambar aku yang dihutan tadi itu kan siang hari kan gambarnya nah itu aku kalau yang di suasana yang orang siang atau yang di ruangan yang perang gak gelap kayak mati langkah kayak di gudang bumi itu justru kebalikannya semakin jauh objeknya itu dia value-nya semakin rendah dia semakin perang bisa kita lihat di gambar aku yang hutan ini objek-objek yang lebih dekat dari kita kita yang penontonnya dari kita yang melihat gambar itu itu dia semakin jauh dia warnanya semakin cerah seperti ini pohonnya yang paling dekat ini warnanya paling tinggi value-nya ini semakin cerah semakin cerah semakin cerah ini bisa dilihatkan pohon yang di tengah ini walaupun ini posisinya di tengah tapi dia kelihatan lebih jauh daripada dua pohon yang di sini karena aku mainkan warnanya lebih cerah dibandingkan dua pohon ini jadi kalau misalnya ini aku urutkan warnanya ini lebih cerah daripada ini ini lebih cerah daripada ini ini lebih cerah daripada ini pohon yang di tengah ini kelihatannya dia berada di antara dua pohon ini jaraknya tapi karena ini warnanya aku cerahkan banget berbeda value-nya daripada dua pohon yang ini dia terlihat kalau pohon yang di tengah ini berada jauh di belakangnya dua pohon ini itu yang tadi aku maksudkan dari value kita bisa memainkan posisi dari objek yang kita gambar ini semakin jauh pohonnya warnanya akan semakin pudar daunnya juga semakin semakin cerah warnanya yang paling cerah itu di belakang itu langit ini dari yang jalanannya juga warnanya itu value-nya cerah memang sudah cerah tapi makin ke belakang aku bikin makin cerah lagi untuk menunjukkan kalau jalan ini jauh posisi jalan ini lebih dekat daripada jalan yang ada di belakang ini itu yang apa namanya value itu bisa memainkan itu tadi berarti objek pular burung ruang kapibara kelinci karena memang putih jadi kalau gambarnya lebih besar ini main perspektif jadinya karena bukan warna lagi karena dia posisinya udah jelas kelihatan dia ada di belakang anaknya ini tapi yang teman-temannya yang lain ini warnanya kan lebih gelap value-nya lebih tinggi gitu ini kalau di ini kan warnanya warnanya itu hijaunya lebih hijau daripada hijau yang di belakang jadi kelihatan jarak dekat jauhnya itu terlihat gitu nah kalau misalnya seperti yang gambar di sebelah ini juga gambarnya suasananya di yang siang cahayanya sumber cahayanya itu besar jadi apa jarak yang paling jauhnya itu yang dia value-nya paling rendah ini yang terdekatnya itu si objeknya anak ini kan anak yang dia lagi foto di atas motor di bawah air banyak ikannya yang warnanya paling gelap itu kan di sini kulitnya dia rambut kerudu baju kerudunya ini ini yang value-nya paling tinggi dan ikan yang di sebelah sini dengan ikan yang di sebelah sini ini warnanya beda kan value-nya jadi itu juga memberikan posisi kalau ikan ini lebih dekat daripada kita yang lebih dekat ke kita yang melihat gambar ini dibandingkan ikan yang di sebelah sini dan airnya ini air yang di bawah sini dengan air yang di permukaan di atas sini itu value-nya juga beda ini menandakan air yang di atas sini jaraknya itu lebih jauh daripada yang di bawah sini kalau di siang hari atau yang cahayanya itu banyak jadi beda cara kita memainkan value antara waktu yang cahayanya banyak atau siang hari atau di ruangan yang lampunya terang beneran dengan memainkan value di ruangan yang gelap atau di tempat tempat yang apa namanya gelap gitu di malam hari atau di war masa itu itu sih kalau yang value oh iya kalau yang digambar ini aku lupa kalau yang di siang hari ini juga menunjukkan highlight-nya juga kelihatan kan ini yang karena kita ini cahayanya dari atas yang terkena cahaya itu yang di sisi sebelah atas arah cahaya datangnya dari atas kalau ini karena cahayanya lebih banyak di belakang jadi yang di depan warnanya lebih gelap sudah terima kasih sudah mendengarkan aku teman-teman oke gimana ini kak cahaya terima kasih kak farah buat bulananya hari ini oke masuk ke sesi Q&A teman-teman mungkin ini bakal banyak banget ya pertanyaan yang gak kejawab di sesi kelas hari ini jadi mohon maaf ya teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa ikutan di next kelasnya kak farah nanti akan ada kelas lagi juga bareng kak farah di tanggal 5 Maret gitu ya untuk jamnya sama ya teman-teman di jam kayak gini juga gitu ya terus kalau misalnya ada yang nanya kak aku gak bisa join dan lain sebagainya itu tenang aja nanti akan dapat recordnya sama bakal ada mentoring bareng kak farah gitu oke kita mulai dulu dari yang di Q&A oke dari kak Nurul Hidayati ya Kak beberapa ilustrator menggunakan black and white coloring dulu sebelum masuk ke warna apakah bagi kami yang ilustrator pemula harus menggunakan trik itu juga oke terima kasih kepada kan Nurul Hidayati udah banyak ini sebenarnya ini bukan trik untuk si pemula dan untuk si apa yang udah pro gitu ya ini aku juga dulu waktu baru belajar begitu aku tahu tentang black and white ini aku langsung coba pakai setiap aku ngewarnain jadi dulu aku pertama kali tahu tentang konsep value ini dari Kak Hey Aprilia itu dia dari reelsnya dia aku juga belajarin dari reelsnya dia itu ternyata gambar itu kalau misalnya ya tadi yang seperti ini itu di hitam kutihkan dulu kalau misalnya aku biar gak banyak revisi-revisi warnanya dari awal pemilihan warna aku udah sediakan satu layer hitam yang nanti aku atur pengaturannya itu kalau misalnya di Photoshop atau di Procreate itu kan kita bisa atur jadi multiply atau jadi overlay atur lagi jadi hard light soft light nah itu di pengaturan itu ada yang dia bisa mengatur pilihan kita itu jadi black and white gitu jadi sembari aku mewarnai dari awal base colornya itu aku sudah hitam putihkan gambar aku ngecek tiap aku pilih warna aku hitam putihkan lagi oh udah masuk warnanya nanti aku pick lagi beberapa warna untuk isi base colornya nanti aku hitam putihkan lagi oh udah masuk nih gitu atau gak kalau misalnya nanti warnanya deket-deket banget nih antara objeknya kayak misalnya si beruang ini sama si kapibara ini ini kan warnanya deket banget kan antara coklat ini sama coklat yang ini tapi akhirnya aku geser lah ini warnanya ini coklatnya aku mainkan jadi agak coklat kekuningan kalau yang si beruang ini coklatnya agak aku hitam ya itu coklatnya lebih ke yang pudar yang saturationnya yang lebih rendah jadi dia coklatnya yang satu coklat kepudingan yang jelas banget warnanya ada satu coklat yang dia warnanya lebih coklat ke abu-abu gitu nah padahal kan disini warnanya kalau di hitam putih kan kan mereka mirip kan sebenarnya warnanya nah tapi kalau misalnya setelah itu aku coba main-mainkan lagi warnanya dan itu dari awal tahap mengwarnai best color yang belum di render belum dikasih tekstur belum dikasih highlight belum dikasih shadow itu aku sudah hitam putihkan gambar aku jadi biar kelihatan gitu nantinya nah kalian bisa coba tuh belajar kayak gitu juga apa namanya kalau dulu aku belajarnya itu selain apa namanya tiap ngegambar warnanya aku hitam putihkan aku hitam putihkan aku pilih warna hitam putihkan lagi itu aku belajar mewarnain full cuma pakai warna hitam putih abu-abu itu buat ngelatih aku apa namanya mainkan value untuk jarak dekat jauh untuk highlight dengan shadownya peletakannya kayak gimana untuk tiap objek biar apa namanya gak saling bertabrakan gitu warnanya antara misalnya ini baju dengan celana beruang dengan kapibara daun yang ini dengan daun yang itu itu dulu aku waktu masih awal-awal ini mewarnai belajar mewarnai juga sering melatihan hitam putih aja walaupun gak di rendersen ini ya di teksturnya bagus cuma latihan aja yang penting gambar hitam putih kita itu kelihatan mana objek tangannya mana jarak jauh dekatnya mana highlight sama shadownya itu bisa banget latihan dengan mewarnain pakai hitam putih dulu aja nanti kalau misalnya udah sering kita kayak gitu nanti pasti bakal tergiasa juga jadi ini bukan untuk ilustrator yang pemula apa namanya harus pakai atau enggak tapi dia menurutku kalau kita tahu ada trik seperti ini better kita pakai karena itu sangat mempengaruhi hasil gambar kita nantinya gitu oke baik terima kasih Kak Farah buat penjelasannya oke next ada yang nanya nih apa namanya buat aplikasi Kak Farah nah ini selama ini pakai apa nih adakah rekomendasi juga nih buat teman-teman yang baru pemula rekomendasi kalau aku aku dulu waktu masih awal-awal belajar aku pakai clip paint studio karena waktu itu aku lebih fokus untuk bikin komik bukan ilustrasi cerita anak kan kalau komik itu di apa namanya CSP itu lebih closenya yang memudahkan kan lebih banyak makanya dulu aku gitu tapi kalau sekarang karena fokusnya untuk ilustrasi buku cerita dan lebih spesifiknya lagi buku cerita anak aku sekarang pakai procreate tapi kalau misalnya kalian mau tapi aku baru belajar kah belum ini ada kok aplikasi-aplikasi yang di android itu yang apa namanya ibis paint gitu-gitu ya aku gak pernah pakai sih ibis paint karena aku bukan yang berangkat belajar dari hp tapi aku berangkat ya belajarnya dari laptop pakai ini ya mouse digesek-gesek gitu startnya orang kan beda-beda jadi aku kurang tahu aplikasi yang untuk di hp android gitu tapi untuk yang pemula-pemula itu setahu aku temen-temen aku ada yang pakai apa medibank ya medibank ibis paint itu juga bisa tapi kalau aku sendiri aku pernah menggunakannya itu csp dan procreate oke baik terima kasih kak farah buat menjelasannya oke mungkin kita ambil dua pertanyaan lagi nih oke namun sebelum itu aku mau menginfokan jadi ini kan kebanyakan pada nanya tentang color value gitu ya nah untuk color value itu mohon maaf sekali ya teman-teman karena keterbatasan waktu juga jadi kita belum bahas di kelas hari ini ya kak farah nah jadi untuk rencana di kelas next kelasnya itu akan ada pembahasan materi salah satunya ada color value lightning and shadow terus kemudian juga ada composition dan juga kombinasi warna dan lain sebagainya nanti juga akan ada live practice juga bareng kak farah gitu ya teman-teman nanti untuk link pendaftarannya aku share di group whatsapp juga tadi juga udah aku share di sini juga ya teman-teman nanti bisa ikutan di next kelasnya kak farah gitu oke next mungkin ini ada pertanyaan lagi nih oke bentar ini aku pilih kak gimana sih cara nentuin warna biar gak nabrak-nabrak gitu jadi enak dilihat kayak gitu pertanyaannya nah ini pertanyaan yang bisa banget dijawab kalau teman-teman ikut kelas aku yang master class nanti karena di master class nanti itu ada materi tentang color scheme scheme skema warna bahasa Indonesia yang lebih gampang ya ngomongin tentang skema warna jadi kita disana bakal belajar cara memadu padankan warna biar seiras seirama dan gak nabrak-nabrak gitu ya jadinya mata memandang itu indah gitu gambarnya nah itu ada di itu kenapa gak ada di hari ini karena itu akan disimpan untuk materi di master class besok oke baik terima kasih Kak Farah jadi begitu ya teman-teman untuk karena ini keterbatasan waktu juga jadi untuk next classnya itu itu kurang lebih 2 jam ya teman-teman nanti mungkin teman-teman bisa ikutan di next classnya Kak Farah nah untuk informasi detailnya nanti bisa pantau IG-nya Kak Farah ataupun IG Masing atau bagi teman-teman yang belum following IG-nya Kak Farah boleh banget langsung follow Instagramnya nanti di tag-tagannya Masing juga ada dan jangan lupa share keseruan classnya ini terus kemudian untuk tanggal 15 itu nanti gimana Zoom juga atau gimana iya betul Zoom juga tapi nanti teman-teman bisa open camp dan juga open mind jadi gak kayak gini interaksinya ya teman-teman terus next lagi oke sebentar oke oke bentar ini aku nyari lagi nih oke masih tentang color value tapi ini agak beda nih Kak mau nanya nih Kak kan biasanya gambar hitam putih dulu atau langsung berwarna lalu cek value gitu kalau aku tadi dari awal aku berwarna langsung aku prosesnya barengan gitu loh jadi gimana ya menunjukkannya di di aplikasi procreate nya itu nanti kan kalau kalian pakai photoshop ada photoshop kan nanti kalian bisa atur multiply untuk bikin shadow biasanya kan pakai itu atau kalian untuk ngasih mood ke gambar itu kan bisa pengaturan yang kalian tambahkan satu layer lagi terus kalian atur jadi multiply atau overlay itu kayaknya lebih familiar ya overlay itu nah di pilihan itu nanti itu ada pilihan yang dia untuk ngeblack and white kan gambar kalian gitu jadi aku punya satu layer yang dia itu kalau misalnya nanti di klik gambar kita itu udah black and white sendiri gitu aduh aku pengen nunjukin tapi gimana ya oke baik mungkin nanti bisa disimpan pas di next class nah pokoknya intinya aku berbarengan gitu bikinnya jadi di apa canvas yang aku gambar yang lagi aku kerjakan itu misalnya aku bikin warnanya itu per layer ada kan misalnya pohon ini punya layer sendiri pularnya ini punya layer sendiri bung ini punya layer sendiri di sikap ibara ini ada layer sendiri di atas semua layer yang udah aku warnain itu ada satu layer yang dia itu untuk ngeliat yang bisa ngeblack and white kan layer di bawahnya dia itu tadi jadi tiap aku ngepik warna nanti si layer paling atas tadi yang untuk ngeblack and white kan itu aku nyalakan oh ini udah bagus nih nanti kalau misalnya aku mau lanjut tinggal aku matiin aja itu layernya nanti kalau misalnya udah apa udah selesai itu sampai aku selesai ngewarnain pun dari misalnya kan aku stepnya itu biasanya best color habis itu nanti di apa namanya kasih gradasiin warna terus highlight sama shadow habis itu tekstur habis tekstur aku pakai line art pakai line art itu setelah itu itu si layer hitam putih itu akan terus aku nyalakan hitam putih hitam putihnya itu sampai selesai karena bisa aja setelah diproses di tengah bisa setelah kita kasih gradasi warnanya ternyata antara satu objek dan objeknya itu warnanya nyaru jadi aku naikin lagi value-nya lebih aku gelapkan lagi misalnya ternyata warnanya yang disini keterangan jadinya objek utamanya malah kalah menonjol dibandingkan objek yang tadi aku bilang warnanya keterangan itu aku gelapin lagi dia gitu jadi berbarengan bukan aku pertama hitam putih dulu terus memang ada orang yang dia bikin versi hitam putihnya dulu baru di setelah itu di clipping mask di clipping mask warna-warnanya kayak gitu tapi kalau aku aku berbarengan sih yang hitam putih dulu baru berwarna berwarna dulu baru hitam putih jadi setiap aku mau masukkan warna ke gambar aku aku pasti nyalakan itu layer di tangan putih gitu oke baik terima kasih kak Farah buat penjelasannya di sore hari ini luar biasa sekali untuk materinya semoga apa yang disampaikan kak Farah bisa bermanfaat buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini dan jangan lupa share keseruan kelas hari ini di instastory kalian oke terakhir nih kak mungkin ada pesan-pesan nih yang pengen disampaikan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini silahkan pesan-pesannya buat teman-teman yang udah nyempatin menyimak aku hari ini terima kasih terima kasih banyak karena ini jam-jamnya sebenarnya gak ini ya pasti kalian ada yang ngantuk atau berpulang sekolah atau masih perjalanan gak asar-asar kayak gini terima kasih banyak sudah menyimpatkan hadiah disini dan terus banyak latihan guys ilustrasi kalau tidak banyak latihan tangannya bakal dempul skillnya oke terima kasih kak Farah buat penjelasannya hari ini dan juga pesan-pesannya semoga apa yang disampaikan kak Farah sekali lagi juga bermanfaat buat teman-teman jangan malas berlatih tetap semangat berlatih dan berprogres itu aja dari aku see you di next class sampai jumpa bye-bye teman-teman terima kasih teman-teman selamat menikmati selamat menikmati